Masjid Agung Masjid ini adalah masjid terbesar dan merupakan landmark kota Palembang. Awalnya masjid ini dinamai Masjid Sultan. Ini masjidnya cantik sekali nih Pak, boleh diceritain sedikit gak nih arsitekturnya masjid ini? Iya, jadi Masjid Agung ini kan Masjid Kesultanan Palembang, Masjid Negara. Yang ditirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Yayawikrama dalam tahun 1738. Memang masjid ini mempunyai arsitektur yang cukup unik pada saat itu. Karena perpaduan kolaborasi antara dua kebudayaan yang menjadi kiri khas. Yaitu budaya Melayu juga ada dan Jawanya juga ada sebuah kebudayaan Jawa. Nah, terutama dalam hal keagamaan, agamis, kan kita lihat bahwa atapnya itu berunda tiga. Nah, itu melambangkan bahwa fondasi syariat agama itu berdiri dari syariat, kemudian perekat, dan hakikat. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik karena terdapat perpaduan unsur budaya Melayu, Cina, dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk atapnya yaitu limas dengan hiasan ujung yang runcing yang disebut dengan jurai. Hal ini menandakan betapa besarnya pengaruh Cina di masjid ini. Dan ternyata ketika dibangun juga mempekerjakan orang-orang dari Cina yang memang juga pendatang yang tinggal di kerajaan Sriwijaya kala itu. Di dalam masjid ada empat tiang sokoguru dan bentuknya persegi delapan menyimbolkan budaya Melayu yang dikenal dengan delapan ketentuan hukum adat. Awalnya masjid ini tidak memiliki menara. Setelah 10 tahun berdiri, kemudian di masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin didirikanlah menara untuk masjid ini yang bentuk dan bangunannya menyerupai kelompeng. Butuh waktu 10 tahun untuk membangun masjid ini hingga akhirnya diresmikan pada 26 Mei 1748. Sebagaimana bangunan bersejarah lainnya, Masjid Agung telah beberapa kali mengalami renovasi dan hingga kini senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jen Antrani, Fazriansa, Berita 1, Palembang